Hai adik-adik, kali ini Kak Raisa mau bercerita nih yang berjudul Layang-layang Nah adik-adik juga bisa baca loh bukunya di aplikasi Let's Read Buku Layang-layang ini ditulis oleh Didi Cartierso dan Jenny Hamlin Ilustratornya yaitu Liz Fazakarley Yuk gak usah lama-lama lagi kita dengarkan ceritanya yuk adik-adik Edi ingin bermain layang-layang tapi dia tidak punya uang untuk membeli Lalu dia membaca buku tentang membuat layang-layang Edi lalu mengambil Lidi, Palu, dan Paku untuk membuat layang-layang Edi memakai Palu dan Paku untuk menyambung Lidi Dia hati-hati supaya jarinya tidak kena palu Edi membentuk layang-layang Dia tahu layang-layang punya 4 segitiga Edi mengambil kertas dan pensil warna Dia mewarnai 4 segitiga dengan warna biru, merah, kuning, dan hijau 4 segitiga itu tampak bagus Lalu Edi menempelkan segitiga dengan Paku dan Palu Setelah itu, Edi membuat ekor layang-layang Dia menggunting pita untuk ekor layang-layangnya Nah, layang-layang Edi menjadi bagus dengan pita-pita di ekornya Edi membaca buku lagi Ternyata dia harus mengikat benang pada layang-layang Layang-layang Edi punya benang yang panjang Sekarang layang-layangnya siap untuk terbang Edi pergi ke lapangan dan bermain layang-layang Wah, dia senang sekali sekarang layang-layangnya bisa terbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!